Pahlawan Pahlawan Wanita Aceh Dalam perang Aceh yang berlangsung hampir 100 tahun, kaum wanita aktif ikut bertempur bahkan memimpin pertempuran menggantikan pahlawan-pahlawan pria yang syahid, baik suaminya maupun bukan. Perang Aceh telah menampilkan sejumlah pahlawan-pahlawan wanita yang besar seperti Tengku Fagina, Cud Nyadin, Cud Mutia, Pocud Baren, Tengku Fatimah, Pocud Merah Intan, dan lain-lain yang kalau disebut semuanya, deretan namanya akan terlalu panjang. Zenggraf, seorang wartawan dan pengarang Belanda terkenal, Pemimpin Redaksi Harian Dejafah Bode dalam bukunya Aceh telah menampilkan beberapa bab yang melukiskan kepahlawanan wanita-wanita Islam Aceh dalam perang kolonial di Aceh. Setelah Zenggraf menjelaskan bagaimana wanita-wanita bangsa lain di dunia yang dengan harap-harap cemas menunggu suaminya pulang dari medan perang dan mereka tidak pernah ikut bertempur. Maka pengarang Belanda terkenal itu menampilkan wanita-wanita Aceh sebagai berikut. Hal ini terjadi dalam sebuah perperangan dimanapun ia berkecamuk di atas bumi ini namun hal ini lebih hebat lagi dirasakan di Aceh karena di sana para wanitanya sangat dekat dengan ataupun memang berada dalam kancah perperangan. Di sana mereka hidup bersama perperangan jiwa mereka setiap hari mengikuti suami atau putra pada perjalanan-perjalanan yang mereka kenal keadaannya sampai kepada yang sekecil-kecilnya. Mengenai wanita Aceh dapat diceritakan bahwa perannya dalam perperangan sampai sekarang pun sukar untuk dinilai dan biasanya aktif sekali. Wanita Aceh gagah berani adalah penjelmaan dendam kesumat terhadap kita yang tidak ada taranya serta tak mengenal damai. Jika ia turut bertempur maka tugas itu dilaksanakan dengan suatu energi yang tak kenal maut dan biasanya mengalahkan prianya. Ia adalah pengemban dendam yang membara yang sampai-sampai ke liang kubur atau di hadapan maut pun masih berani meludah ke mukasi kafe. Rasanya tidak ada seorang penulis roman manapun yang sanggup dan berhasil mengungkapkan daya khayalnya yang segila-gilanya seperti yang telah dibuktikan oleh wanita Aceh dalam kenyataannya. Zenggraf melukiskan bagaimana hangatnya wanita-wanita Aceh menerima bibit bayi dari suaminya di medan perang dan kemudian melahirkan kesayangannya di arena pertempuran yang dieluh-elukan oleh dentuman suara meriam dan gemerincing pedang berlaga. Menulislah wartawan Belanda yang tajam pena itu. Namun dari semua pemimpin perang kita yang telah bertempur di setiap pojok dan lubang kepulauan Indonesia ini, kita akan mendengar bahwa tidak ada satu bangsa yang begitu bersemangat dan fanatik dalam menghadapi musuh selain bangsa Aceh dengan wanita-wanitanya yang jauh lebih unggul daripada semua bangsa lain dalam keberanian menghadapi maut. Bahkan dalam pertempuran sesuatu pendirian yang merupakan kepentingan nasional dan agama, para wanita baik di belakang layar maupun secara derang-terangan telah memimpin perlawanan yang tak kalah unggulnya dari kaum pria. Ia menuju ke tempat tidur pengantin dengan api birahi seorang wanita yang demikian panasnya. Tapi dengan nafsu demikian pula ia menuju medan perang. Ia tidak pernah gentar mengikuti suami dan pasukan-pasukannya dalam pertempuran dalam perjalanan-perjalanan mengharungi rimba raya dengan segala kekurangan dan bahaya yang tak luput dari intian pasukan-pasukan morsasa yang berada di mana-mana. Ia menerima kandungan dari suaminya dalam perperangan dan di medan pertempuran. Pula ia melahirkannya kadang-kadang antara dua buah perperangan dan semua itu selalu penuh dengan ketegangan-ketegangan. Kemudian ia berpindah dengan pasukan suaminya kebanyakan berjuang bersama-sama suaminya. Kadang-kadang pula di sampingnya atau di hadapannya dan di tangan yang kecil mungil itu kelewang dan rencong dapat berubah menjadi alat-alat senjata yang amat dahsyat. Wanita Aceh yang berjuang atas dasar sabi lillah Menapi setiap kompromi Ia tidak akan mengkhianati wataknya sebagai seorang wanita dan hanya mengenai alternatif ini membunuh atau dibunuh. Dengan gaya bahasanya yang khas wartawan Zenggraf melukiskan bagaimana agung dan kesatria seorang istri ulama yang tidak rela tubuhnya yang telah luka-luka parah di jamah tangan musuh sekalipun hanya untuk mengobatinya. Menurut hemat saya tak ada satu lukisan yang begitu menarik daripada kejadian-kejadian dalam perperangan tentang perasaan benar seorang wanita yang tidak kenal damai terhadap lawannya. Selain kisah terhadap dewasnya istri Tengku Maid di Tiro pada tahun 1910. Pada tahun 1909 dimulailah pengejaran terhadap anggota-anggota terakhir ulama di Tiro yang terkenal di sekitar pergunungan Tangzi. Smith telah mengetahui jejak-jejak mereka dan dia mengikutinya seperti seekor anjing buruan. Akhir tahun 1910 hampir-hampir saja dia dapat menangkap pasukan lawan. Dia menyerbu ke tempat-tempat persembunyian mereka. Tengku Maid di Tiro dapat melepaskan diri tetapi istrinya jatuh ke tangan Belanda dalam keadaan luka parah. Ketika selesai pasukan melakukan pembersihan di daerah itu barulah diketahui kehadiran wanita itu. Ia berseluar dan berbaju hitam badannya tegap berumur kira-kira 30 tahun. Ia tertidur terlentang dengan luka-luka akibat tembakan di perutnya. Juga dalam penderitaan ini ia menampakkan wajahnya yang gagah berani. Walau bagaimanapun sakit yang dideritanya namun ia tidak mengerang dan tanpa bersuara ia menanti akhir hidupnya. Smith mendekati dengan membawa air minum dan secara sopan dia bertanya dalam bahasa Aceh apakah ia tidak ingin dibalut luka-lukanya? berkamah ke kafe budu jangan pegang aku kafir keparat jawab wanita itu dengan pasti sambil membuang luka ia lebih menyukai maut daripada hidup di tangan seorang kafir seekor anjing kafir jangan perang bermimpi aku akan melakukannya tentang pahlawan Cudnya Adin Senggraf menulis sesudah suaminya Tunku Umar Johan pahlawan cahit Cudnya Adin lebih senang bergerlia di hutan-hutan daripada menyerah kepada musuh-musuhnya ia telah bertahan demikian rupa walaupun jumlah pengikutnya semakin mengecil ia menjadi tua matanya buta namun semua itu tidak menjadi penghalang untuk mematahkan semangatnya ia menderita kelaparan di hutan-hutan sementara patroli Marsuase pemburunya dari satu ke lain medan gerilya pernah terjadi sampai berminggu-minggu lamanya ia tidak mengecap sesuap nasi dan harus makan umbul pisang lebih kurang enam tahun ia bertahan dan bergerlia dalam keadaan demikian pada masa jayanya ia berdiri di samping sederetan nama-nama wanita paling hebat di daerahnya karena itu orang dapat membayangkan betapa besar pengorbanan yang telah diberikannya untuk kepentingan bangsanya karena sayang melihat penderitaannya salah seorang pemuka rakyat menjumpai Felman dengan tawaran akan menunjukkan tempat markas gerilya Cunyadin dengan perjanjian agar pahlawan wanita itu dibiarkan hidup serta diberikan penghormatan Felman menerima tawaran itu sehingga ia dapat mengetahui markas gerilyanya Jud Nyadin yang dalam keadaan tidak berdaya lagi karena matanya telah buta kurus oleh penderitaan dan kelabaran menjadi sangat marah karena ia jatuh ke tangan orang-orang kapi ia merabah rencongnya dan menikam orang Aceh yang telah menunjukkan tempat markas gerilyanya dengan keindahan bahasa sastrawan Zenggraf melukiskan kehebatan seorang pahlawan wanita Aceh yang lain yaitu Tengku di Barat seorang ulama pahlawan Zenggraf mengganggu wanita itu dengan tulisannya dan adakah peristiwa yang lebih gemilang dengan irama yang hanya dapat dinyanyikan seorang ahli syair kenamaan daripada kematian istri Tengku di Barat salah seorang ulama terkenal di sebelah timur laut Aceh ia diburu-buru bersama pasukan suaminya hingga terpojok ke suatu tempat yang berbahaya sekali yang rahasianya hanya diketahui oleh marsose waktu itu tibalah babak terakhir cerita sedih ini tengku dan istrinya serta beberapa prajuritnya terjepit di antara gunung-gunung dalam sekejap mata saja semua mereka itu telah siap sedia bertempur menghadapi segala kemungkinan sementara wanita itu berdiri di samping suaminya sebutir peluru mengenai lengan kanan tengku di barat tapi dia menyerahkan karabennya kepada istrinya yang kini berdiri di mukanya sebagai pelindung dan sekaligus juga sebagai korban dengan pengabdian keagungan yang tiada bertara demikianlah ia berdiri di depan suaminya sebuah peluru yang bertuliskan maut menembusi tubuh wanita itu kemudian tubuh suaminya kedua-duanya roboh dan tak berapa lama setelah suaminya gugur pula pahlawan wanita itu kedua mereka itu menempuh syahid suatu akhir yang telah membawa mereka ke dunia kebahagiaan yang sukar untuk dinilai wanita 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 semacam ini ratusan jumlahnya mungkin ribuan dan keberanian mereka menimbulkan keagungan pada pasukan Belanda pemberontakan dan perlawanan yang terus-menerus terjadi di tanah Aceh sampai-sampai ke tahun 30-an dan 40-an selalu juga dijiwai dan didorong oleh kaum wanita Zenggraf dengan ketajaman mata wartawannya dapat melihat kenyataan tersebut seperti ditulisnya wanita Aceh tidak pernah merasa gusar dalam mempertaruhkan seluruh pribadinya untuk mempertahankan sesuatu yang dipandangnya kepentingan nasional dan agama perwira-perwira Belanda yang camping pun mempercakapkannya dengan perasaan kagum dan hormat perlu diingat bahwa sifat mereka itu belum lagi berubah mereka sanggup besok memperlihatkan kegagahannya serupa yang menjadi kenang-kenangan para pemimpin pasukan Belanda pada masa masa yang silam beberapa tahun yang lalu tahun 1933 seorang dari tiga belas orang pria yang memberontak di daerah Long datang melapor kepada kepala kampungnya karena ia menyerah maka istrinya tidak sudi melihatnya lagi dan dia dipencilkan dari masyarakat kampungnya sehingga terpaksalah pria itu hidup menyendiri dalam sebuah gubuk di ladangnya ketika ditanyakan seorang kolonel dan pejabat pemerintah Belanda kepada istrinya sang istri meludah ke tanah dengan perasaan geram ia berkata suamiku aku tak punya suami dan waktu disebut namanya itu ia berkata itu bukan laki-laki pocut merah intan termasuk dalam deretan nama ribuan pahlawan wanita di tanah Aceh yang telah bertempur selama puluhan tahun berkecemuknya perang mempertahankan kemerdekaan dan kedolatan di ujung paling barat tanah air tercinta ini tercinta